Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang 4 topik yang pertama yaitu menambahkan transisi yang kedua menambahkan audio yang ketiga menambahkan title dan yang keempat kita akan merender video sampai jadi baik yang pertama kita akan menambahkan transisi pada video-video yang sudah kita edit disini jadi disini kita memiliki 3 video kita memiliki 3 clip video yang sudah kita tentukan in point dan out point nya lalu sekarang kita akan menambahkan transisi di video-video ini edit yang pertama saya akan menambahkan efek transisi pada awal video caranya adalah kita aktifkan dulu ya timeline nya ini timeline 1 atau track 1 ini caranya adalah gampang kita ke menu transition yang ada di atas ini ya kita pilih lalu setelah kita klik maka secara default tampilannya seperti ini ya pada DaVinci Resolve 17 perhatikan di sini ada ada tanda merah kecil ya di kejok kiri pada pada cross disolve ini ini menandakan bahwa secara default transition nya adalah cross disolve jika kita ingin merubah default transition nya maka kita bisa menggantinya saja kita klik kanan seperti ini lalu kita pilih set as standard transition yang tanda merahnya akan ke additive disolve lalu kita bisa melihat preview nya ya bisa melihat preview nya seperti ini jadi bisa kalian lihat disini tinggal kita arahkan saja tanpa klik ya seperti apa disolve nya efek disolve transition nya saya akan kembalikan lagi ke cross disolve sebagai standar transition nya lalu bagaimana kita cara menambahkannya pertama kita pilih dulu ke frame yang ingin kita tambahkan transisi contohnya saya akan menambahkan transisi efek transisi pada awal video jadi bisa caranya tinggal kita setelah kita pilih ya dengan ada tanda hijau seperti ini lalu kita klik kanan lalu kita pilih add to selected edit points and clips nah maka dia akan muncul disini dia akan muncul efek transisi nya seperti ini kalau kita mau mengedit nya atau memperpanjang atau memperpendek si clip ini itu ada caranya bisa dengan kita melalui sini ya melalui menu timeline nya bisa kita panjangkan berapa frame yang ingin kita inginkan atau dari monitor nya juga ya di monitor view juga bisa kita edit dari sini pasal kalian mau mengatur lamanya itu atau pendek dari efek transisi nya itu dari timeline atau monitor view oke disini akan saya setting sampai frame 20 ya oke jadi kalau kalau di play maka tampilin akan seperti ini ya pertama dia akan gelap dulu lalu akan muncul sepenuhnya atau cahaya terang sepenuhnya setelah frame ke 20 oke untuk untuk lebih detailnya kita bisa melihat melalui menu inspector ya disini ya untuk efek transisi nya ini kita lihat pada menu inspector jika kita aktifkan maka menu transition nya aktif karena kita tadi sudah mendapatkan transisi nah disini kita bisa mengatur secara detail misalkan kita sulit melalui slider disini bisa kita setting melalui menu inspector lalu pilih transition jadi ini ada durasinya durasinya 0,8 detik sebanyak 20 frames jadi bisa kalian atur disini nanti oke selanjutnya kita akan tambahkan lagi pada potongan video berikutnya saya akan tambahkan disini disini akan saya tambahkan smooth cut disini saya klik kanan lalu add to select edit points and clip selanjutnya akan saya tambahkan lagi pada sebelah sini ya kita aktifkan dulu kita tentukan titiknya lalu kita pilih lagi saya tambahkan disini blur dissolve add 8 point and clips dan yang terakhir disini akan saya tambahkan lagi cross dissolve oke jadi kita sudah memiliki transisi pada setiap potongan video ya silahkan eksperimen sendiri untuk transisinya masih banyak sebenarnya pilihan di bawahnya tinggal kalian eksplorasi sendiri saja nantinya selanjutnya kita akan memasukkan video bagaimana caranya kita ke media pool dulu lagi ya media pool lalu kita pilih folder videonya disini saya di folder music lalu akan saya tambahkan videonya tinggal klik and drag saja klik drag akan saya taruh bawahnya akan saya taruh di bawahnya jika kita tambahkan audio maka otomatis akan muncul timeline baru ya disini yang bernama A1 audio 1 kita lihat bedanya kalau hanya video saja maka icon nya hanya icon volume ya lihat disini disini audionya panjang sekali ya maka disini akan kita potong caranya tinggal kita arahkan mouse kita ke sini lalu kita potong seperti ini oke kita arahkan seperti itu lalu yang terakhirnya juga kita potong saja sampai pas ke video oke kita tes ya bagaimana videonya kita arahkan slider ke sini lalu kita play jadi seperti itu menembakkan video lalu selanjutnya kita akan mengatur suaranya cara mengatur volume nya bisa kita lihat disini ya tampilannya kita bisa ke menu inspector menu inspector lalu pada volume nya bisa kita atur sampai kita menemukan tingkat suara yang kita inginkan akan saya rendahkan sebanyak minus 4,73 nanti tinggal kalian tes sendiri di laptop masing-masing sampai kalian rasa tingkat suaranya sudah pas baik selanjutnya kita akan menambahkan efek pada videonya jadi kan biasanya di awal video itu suaranya pelan 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 lahan ke maksimal suaranya jadi caranya kita ke menu transisi ke menu transisi ada audio disini ada crossfade plus 3 crossfade 0 crossfade minus 3 jadi saya akan menambahkan crossfade minus 3 atau disini misalnya itu fade in fade out kita aktifkan dulu titiknya lalu kita di kanan add to selected edit point and clips disini secara default dia kita lihat di inspector kita ke transisi kita lihat pada menu kita aktifkan kita aktifkan atau kita klik si efek fade in nya tadi secara default dia durasinya 1 detik 24 frame ini bisa kita atur disini akan saya tinggalkan dengan default saja lalu di akhir juga akan saya tambahkan fade out disini klik kanan lalu add to selected edit point and clips nah jadi seperti itu ya jika kita play tadi maka di awal suaranya dari pelan lalu ke suara yang stabil dan di akhir dia akan mengecil suaranya jadi tidak tidak berhenti secara tiba-tiba langsung seperti itu selanjutnya kita akan menambahkan title kita akan menambahkan judul atau text disini caranya mudah juga pertama kita ke menu title di atas ini ke menu title menu title lalu bisa kita tambahkan berbagai title disini ada left flower ada middle ada scroll ada text disini saya akan menambahkan sebagai contoh left flower third disini caranya gampang pertama kita arahkan dulu kursornya dimana lalu kita klik saja kita klik lalu kita drag tambahkan disini akan saya tambahkan di atasnya jika kita tambahkan title maka otomatis pada timelinenya akan bertambah lagi sekarang menjadi 3 timeline yang terdiri dari 2 video dan 1 audio baik kita akan bekerja di title nya disini bisa kita ubah sama seperti efek transisi kemudian efek audio tadi ini bisa kita inspect melalui menu inspector kita bisa merubah size lalu warnanya melalui menu inspector jadi kita pastikan kita pilih dulu si efek title nya ini kita klik lalu kita ke inspector lalu kita pilih reach text nya ini kita ganti misalkan saya beli nama parkour saya beli nama parkour lalu yang keduanya sampelnya saya di tahun 2022 2022 lalu saya ubah menjadi warna merah misalkan disini oke jadi kalau play jadi kalau play seperti ini tinggal kalian setting sendiri disesuaikan dengan keinginan kalian seperti apa ini selain itu kita bisa merubah font nya lalu ada ukurannya banyak yang bisa kita customisasi disini baik ini kan dia kurang bagus ya kurang bagus karena muncul langsung di pada saat gelap dia disini terlihat ini gelap sudah ada maka akan saya atur letaknya saya akan geser sedikit saya akan geser sekitar sini misalkan jadi tidak langsung muncul nah jadi langsung muncul kita juga bisa menambahkan efek juga ya pada title nya ini misalkan saya akan menambahkan efek seperti yang timeline di bawahnya cross dissolve jadi kita arahkan kursor kesini kita klik ya lalu kita ke transisi lalu kita ke video lalu kita ke cross dissolve di kanan add to circuit edit point and clips jadi bisa langsung ditambahkan efeknya seperti pada clip sebelumnya tadi ya yang pada timeline 1 seperti ini oke seperti itu kemudian untuk efek efek lainnya silahkan kalian explore sendiri ya disini banyak sekali yang bisa dimanfaatkan pada da Vinci resolve 17 ini selanjutnya jika dirasa video kita sudah cukup ya kita tidak perlu editing lagi kita akan merender videonya dalam format mp4 caranya cara cepatnya kita ke quick export disini ya jadi kalian klik quick export disini lalu disini ada ada 4 pilihan ada H264 ini dia akan simpan ke hard disk kita ya atau SSD kita lalu youtube kita bisa langsung publish upload di channel youtube kita masing-masing Vimeo juga bisa twitter pun bisa disini saya akan mencontohkan menggunakan yang local hard disk saja di H264 lalu lihat disini selanjutnya dia resolusinya sudah full HD 1920x1080 kemudian ini durasinya video yang kita buat tadi hanya 8 detik lalu framenya 24 frame per second lalu kita klik export saja lalu kita pilih dimana kita akan menyimpan video yang selesai di render nantinya disini saya akan menyimpan di folder kuliah kuliah lalu saya pilih yang videografi lalu bisa kita buat folder sendiri lagi ini saya tulis davinci resolve file name kita beri nama sesuai keinginan kita ini saya kasih nama cutpage1 oke lalu save nah selanjutnya kita tinggal menunggu hasil rendering selesai kalau sudah selesai kita bisa cek hasilnya pada folder yang kita sudah kita tentukan tadi ini hasilnya kita bisa kita play ya baik jadi seperti itu hasilnya untuk kecepatan render itu tergantung spesifikasi laptop atau PC kalian masing-masing ya baik terima kasih perhatiannya untuk materi kali ini kita akan bertemu lagi di materi berikutnya selamat menikmati